Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Hari ini hari ahad Kita nge-vlog di Air mata air Kampung Cegasti Kecamatan Neles Bismillahirrahmanirrahim Air nadir miskabit Teman-teman Kalau melihat Air mata air Ingat kisah Siti Hajar Ketika itu Ismail Menggerakkan kakinya Dan keluar dari kakinya itu Air mata air disebutnya Zam Nah ketika air mengalir Ibunya mengucapkan Zam 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 Nah Terus mengalir Sampai sekarang Bukti dari perjualan seorang ibu Berbuah Rezeki yang panjang Terus menerus sampai sekarang Begitu juga saat ini Saya sedang berada di lamping Semoga air ini terus Bermanfaat Mengalir terus Allah Masali Allah Muhammad Allah Muhammad Nah tepat di depan saya ini adalah Air Sumber mata air ya Air pegunungan asli bersih Dari sini Sampai Sana Terus Sampai sana Sampai sana Nah di kolam yang ini Khusus untuk Bisa untuk mandi Untuk cuci Nah yang di sebelah sana Nanti ada Sumber mata air khusus Untuk diambil Airnya Untuk langsung diminum Jadi ini murni Air bersih Bisa langsung diminum Oke nanti kita ke sana Nah jadi Untuk warga-warga Cigasti disini Minumnya dari Mata air ini Nah ini Untuk Nyuci Baju disini ya Untuk mencuci Baju disini Karena Dekat Pesawahan Masyarakat disini Si bapak Udah panen Alhamdulillah Panen 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 Kasabara Yuk Keking Kasabara Kintal Kasabara Alhamdulillah 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 Gua sampai sana Ini pak Tenun pak Ini Yang baru ditandur Ada kecil Sedang nunggu Ayahnya Isi air Nah Ya itu Sedang isi air Di galon Untuk minum Sehat Sehat Alhamdulillah Bisa langsung Ambil air Dari sini Langsung Tanpa harus Difilter lagi Bisa Diminum Airnya Rasanya Ada Mandis-mandisnya Gitu ya Jadi Warga-warga Disini Cigasti Terus Kalang Tengah Legok Ambilnya Dari sini ya Pokoknya Warga Leres Juga banyak Yang ambil Dari sini Jeringkan Airnya Ini air Pegunungan Tambahan Informasi ya Buat Teman-teman Semuanya Jadi Ini adalah Air mata Air yang ada Di Cigasti Cigasti Wewes Pokoknya ya Biasanya Ada beberapa Jenis mineral Yang terdapat Di air Pegunungan Seperti Silika Magnesium Dan Kalsium Kemudian Ada juga Natrium Kalium Kemudian Ada Zing Dan Selium Selenium Merupakan Jenis mineral Yang sering Terdapat Di air Pegunungan Seperti ini Dan Setiap Jatnya itu Punya Fungsinya Masing-masing Oke Segitu Saja Sedikit Pengetahuannya Jadi itu Pelajaran Fisika Pelajaran Biologi Ketika Dulu Di SMP Dan SMA Oke Teman-teman Air mata air Ini Mengalir Terus Ke bawah Kesini Terus Kesana Nah Disana Ada kampung Karakal Kampung Legok Terus Sana Terus Lewigoong Terus Ke Cibatu Terus Ke Limbangan Terus Ke Sumedang Terus Ada Sumedang Terus Sesana Ke Indramayu Terus Ke Laut Indramayu Nah Ini Biasanya Dipakai Untuk Nanti Bersih Sekali Kan Oke Teman-teman Segitu Dulu Vlog dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Sehat Salam Jaga Kesehatan Jangan lupa Mandi Minum Air Bening Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Di like Subscribe Comment Share Dan Jangan lupa Sodakos Setiap hari Oke Bye Thank you Thank you so much